Yang bisa skotin silahkan masuk duluan Kalian mau ngendak-ngendak masuk ke dalam Pertama yang kalian dengar itu ada suara Aduh mandi seger nih mandi seger Rasanya mandiiiiiii Tuan X Saya mendengar ada suara siulan dari dalam gua Dan rasanya teman-tuan yang lain kok lama ya Gak balik-balik lagi Agisap Menyerahlah sekarang Clark pada dasar yang memegang nyawa kamu sekarang Gua hookers dengan tindakan yang lain karena gua udah kesel Jadi gua keluarin sayap Terus gua langsung terbang ke atas Terus si Luka udah mau jatoh itu si Nyx Emang sih dia sayapnya Dia kayak teman-teman gitu Tekan-kaki Sekarang kalian udah pukul lagi di sebelumnya Gua lempar sampahnya ke perang UAH! Kenapa? Kaget Luka, Luna, dan Nyx Ya Jadi kalian sekarang abis belok kiri itu Masuk ke dalam satu ruangan di gua gitu Ruangannya ada dimly Ada cahaya yang ada super cahaya gitu Dim dari sebelah kanan Si ruangannya Dan kalian bisa ngeliat disitu ada Empat Kalian bisa ngeliat jelas ada empat goblin disana Tersituasi disitu Kalian boleh simpen mini sekalian di depan si mulut gua nya Atau sebelum kalian masuk sini deh Apa yang mau kalian lakuin dulu? Oh itu Gini Kita, saya mau melakukan skill saya yang bernama Goodberry Berarti dapet berapa ya? Dapet sepuluh Dapet sepuluh Mau berapa? Mau berapa? Dapet sepuluh Dibagi tiga Masing-masing tiga Tiga aja Oke Goodberry Ada dapet yang empat tapi berarti Empat sepuluh siapa tadi? Empat Empat tiga tiga Empat tiga 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 Goodberry Di Goodberry itu apa? Jadi Goodberry itu adalah Berry Dan Good Very Good Very Good Goodberry itu satu spell Druid Druid dan Ranger ya? Iya Druid dan Ranger Khas ini dekat Itu Si Luna lu kayak ngeluarin eh sulap gitu Jadi dari tangannya kosong Gosong Gosok 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 Dikluarin Itu kayak ada sepuluh buah Berry Sium salabim jadi apa? Prok 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 Dibantu ya Dibantu ya Dibantu ya Jadi ada sepuluh Berry gitu Berry-nya keliatan Gak Kayak blueberry aja gitu Kayak blueberry biasa Tapi Ini Setiap kali makan satu Bisa nyembuhin satu darah tapi bisa dimakan lebih dari satu sekaligus bisa makan tiga atau empat atau sepuluh kayaknya aku langsung makan empat deh jadi HP aku maksimal lagi sisanya tadi kan tujuh belas jadi maksimal berinya habis gue juga langsung makan tiga karena tadi ngomong-ngomong kemarin itu waktu di awal jadi mohon maaf karena kalian gak dapat kesempatan belanja juga kalian dapat dua healing potion dan itu dipercayakan kepada si luka jadi dipegang sama luka healing potionnya kalau kalian mau disebarin sekarang mau langsung aja disebar atau gimana ini sebelum kalian dapatnya yang paling cepat diantara kita buat ngasih holding potion jadi dua-duanya di saya enggak satu aja dulu satu lagi satu anix mau atau gimana saya healing potion berjalan soalnya kenapa bisa begitu agak sedikit perendahan diri ya ya sudah dipegang sama saya aja oke satu healing potion kalau sekali minum healing potion dapat berapa? satu healing potion itu mendapat 2 D4 plus 4 darah kembali plus 4 plus 2? plus 2 sorry 2 D4 plus 2 oh greeter ya yang 4 D4 plus siap masuk ada lagi preparation yang mau kalian lakukan kita di ujung gua gitu bisa ngeliat di depan ada berapa goblin dan iya tadi kan keliatan goblinnya juga kayaknya udah sadar kalau ada kalian di depan gua mereka kayak lagi cengos gitu kayak hehehe terus ada satu entitas itu siapa? gak keliatan gitu? itu kayaknya misalnya ngeliat Vagli dari jauh itu posisnya dia lagi ter berlutut terlutut gitu bukan berlutut yang diingin jadi kayak kayaknya lagi diikat oh dan di sebelahnya ada satu goblin yang kayak lagi megangin dia gitu by the way ini tuh dia tuh kayak apa namanya satu bukan platform ya kayak bagian kayak tebing kecil lah gitu lebih tinggi lebih tinggi itu tingginya sama belas feet ini siapa? kayaknya oh belum tau belum tau mereka baru liat siluatnya ya kalau masalah Tuan Nyx itu kalau menyerang di depan kan ya? bisa di depan bisa di belakang kalau begitu aku cash shield of fate ke Nyx oke ini gua dijelasin shield of fate apa? shield of fate itu nambah dua AC nya armor class nya wow jadi 19 wow oke kalau gitu si Nyx kalau ngeluarin pedang red sword nya ya ready aja ready for battle oke yang lain ada preparation lain? keluarin longbow oke ready for battle oke ready oke kalian sekarang mulai masuk ke dalam boleh ditempatkan kalian di depan si gua nya tadaaa oke kalian bisa ada yang ngeliat 4 gua nya itu kayak kayak mereka lagi ngasah-ngasah shimmy tadi boleh roll inside gak? kalian bertiga yang kecuali ntar eh kalian bertiga inside kan? iya please 7 14 plus inside 2 19 19 19 19 oke eee eee Nyx yakin betul Goblin yang di depan yang di tengah yang nomor 1 yang ini oke itu si Goblin yang tadi lu pertemu pertama yang yang lagi bersih yang kabur yang bisa bahasa common oke 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 gitu kalian masuk dengan senjata udah udah in hand gitu kak 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 diera al- itu kaya si Hildar tapi cuman Cotelaran ya? Cuman Cotelar. constantly cuman pengawalnya bukan si Gundren nya bukan si Dwarf yang hire kalian tapi ini pengawal nya si Gundren gue saat ini ke district , dari armor nya ini cuman pake White Cloth doang dan di ikat tangannya ke belakang jadi berlutut dan si Goblin ini lagi siap-siap mau nge dorong dia kebawah. Jadi bawahnya ada apa? Nggak ada apa-apa. Tapi si Hilda ini kelihatan kayak... sudah sangat lemah. Dan kayaknya kalau... dia jatuh dari ketinggian itu... mungkin nggak survive. Waduh. Waduh. Dan si Goblin pun ini lagi... megang simitar ke leher dia. Si Goblin ini. Waduh. Waduh. Lu kan mau nanya, dimana orang yang satunya lagi? Bisa lihat ada semert gitu di muka dia. Misalnya kan dia kayak baru... baru nemu emas gitu kayak. Di sini saya yang bertanya. Bukan saya yang bertanya malah. Saya yang mau bertanya. Apa mau? tapi... begini-begini. Semua hal di dunia itu bisa diselesaikan dengan pertukaran yang setimpal. Bukan. Jadi mungkin nyawa teman kalian yang satunya pun. Masih bisa diselamatkan. Gimana? Jadi yang ini? Atau yang satu lagi? Dimana yang satu lagi? Satu lagi. Yang satu lagi dimana? Yang satu lagi dimana? Kenapa saya harus jawab? Gimana kita bisa yasih? Saya harus kasih bargaining chip. Gimana? 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 Anda mau menukarkan dia dengan yang gempal yang satu ini? Gimana? 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 kalian gak punya apa-apa yang ditawarkan buat saya? Kecuali nyawa dan harta benda kalian. Gimana kalau kalian melakukan sesuatu buat saya? Apa? Oke. Di ujung ruangan sana. Oke. Dia kayak menuju ke arah luar si warung tadi. Tepat kalian datang. Ada satu makhluk buruk rupa berbulu bau kentut. Kurang pandai. Yang jadi pemimpin Greg Maul saat ini. Siapa yang kepala dia? Dia jadi berpercaya lagi nih. Gak jauh. Ada di dalam des ini. Bawa kepala dia. Kesini. Dan orang ini saya lepaskan. Kita cari. Ini ternyata apa, betul gimana? Bahaya, bahaya. Gimana tuan-tuan? Kata. Ini agak patah kata manusia. Tak kenal lah kata sayang. Mungkin kalian masih gak percaya sama saya? Oke. Gimana? Gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Oh kamu Jason Carvaffel? Weh. Jason. Halo. Saya punya. Kenal. Family kamu. Kita family. Siapa? Jackson. Jackson si kakak tidak berguna itu. Yang gak bisa ngitung satu sampai lima. Yang gak bisa ngomong common. Iya. Si Jackson. Iya. Kalau gitu. Biar saya tebak. Kenapa? Si Jackson itu ditugaskan lagi di. Bridge Ambus. Kalian bertemu sama dia? Iya. Kalian menangkap dia? Iya. Kakak yang tidak berguna. Jadi kalian tau markas ini juga dari dia? Enggak. Enggak. Whatever. A. Kalian mengetahui Jackson dan mengetahui. Tidak mau ubah apa-apa buat saya. Lah kan dia saudara lo. Saudara tidak berguna. My task well. Saya buru cuma. Nanti kalau misalnya. Toba. Gorfafel tinggal satu. Jackson gimana? Itu. Itu saya sebagai goblin pun tidak mau ngerti apa-apa yang mau mengetahui. Gorfafel tinggal satu. Kalau begitu. Kami mau mencari satu teman kami dulu. Setelah itu. Mungkin kami bisa bawa. Ya. Yang Tuan inginkan. Tuhan Goblin inginkan Jadi kalian terima? Gimana? Basic- Basic Kalau misalnya kita gak terima Nanti kita ngelawannya mesti dua kelompok Kalau mending satu-satu aja dulu Oke Tapi kita diguna-guna Sepertinya Daripada itu satu nyawa mulayan Sekarang Oke Mundur Seenggaknya yang ini gak akan nyerang kita dulu gitu loh Oke Jason ya Gimana cara kita Memegang Kata-kata kamu Gimana Kita tahu kamu gak ngebunuh Teman kita satu itu Janji saya janji seorang Goblin Jangan bisa dipercaya Kalian harus percaya aja sama saya Kadang kalian gak punya pilihan lain Oke Oke Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi Gimana kalau gini Itu Teman kami Disini aja Nah Tuhan jelasnya Ikut sama kita Biar bisa lihat langsung Gimana Itu dipengar loh Terus nanti langsung Tuhannya yang naik ke atas Ada tahna gak sih Kalian tahu Salah apa salah satu hal Yang saya benci Dari Clark Pemimpin Clark Mau sekarang Enggak Pemimpin apa For dishonor Apa Dia pengen menang dalam combat Harus Membuluh musuh Pemimpin musuh dengan tangan sendiri Oke Saya gak peduli Yang penting dia mati Saya gak perlu lihat dia mati Gimana kalau Kalau kamu panggil dia ke sini Gimana kalau Kau f**k Tawaran kalian Tawaran setup Si Clark itu Dipanggil ke sini Kita bunuh Di depan kamu Dia tuh Win-win solution Kamu ngerti gak sih Iya Raki Siapa yang harus Yang bisa manggil siapa Kalau saya manggil bossnya Berarti saya udah bossnya Ini pengen lain nyolok gitu Sedikit Kenapa Kenapa bukan Tuhan sendiri Kenapa harus dilakuin Segini Kalau bisa sama orang lain Kenapa harus dilakuin Sekarang Kalau bisa besok Debat gak kan Beres Gimana kita mau nyerang Atau mau mundur Duka Bukannya kau Fosien berjalan Iya tapi Gak tau Apakah bisa cukup Untuk Mengobati Sandra itu Sampai dia Gak mati Kalau jatuh Jaraknya cukup gak Jaraknya cukup Satu Dua Dikir Tepat Lima Cukup sih Cukup Heal dulu Heal dulu Heal dulu Heal dulu Healing word nyampe kan ya Pas aja gitu Nyampe 60 feet kan Healing word 60 feet Heal dulu Heal dulu Heal dulu Heal dulu Gua Tempah goblinnya Lu run Lari Kebawu Pro Slate of Venom Kalian ber Tiga Yang lagi Heal Heal Bisik Bisik Slate of Venom ya Yes Yes 13 Aduh That one 14 13 No funny business Gua bilang Dia kayak Tarik si Sildar ini Dia human Ciuman itu Rambutnya panjang Udah putih Udah tua Dia kayak tarik Rambutnya gitu Terus kayak Potong Jadi dia kayak Sebagian itu kayak Potong van Oke let's go Bentar bentar Itu shieldnya Mending di Aku heal dulu Biar kalau kenapa-napa Silahkan langsung 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 go 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 Healing word Oke Langsung Roll ya Oke Aku juga Kan Udah pasang Longbow kan Longbow Jaraknya berapa sih Halo gitu Mau Ini Itu Kondisi Kita bakal Encounter Ketika ada satu Trigger Apapun itu Misalkan Antara satu Jadi satu serangan Atau satu Heal Karena posisinya Semua udah sadar Disini Bahayanya apa Jadi Ada satu Action yang bakal terjadi Lalu kita bakal Roll for initiative Siapa yang duluan Gitu Oke Mau heal dulu Atau Dia kalau dijakain Mati Heal dulu aja Ini gue lagi Ngopi Sama si Teko Kan kalian Berantem lagi Tentu kalian gak Kalian tadi kerjasama-sama Kalian kerjasama-sama Sih Lalu berantem Gimana Silahkan Masuk aja Heal 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 Baiklah 2 tambah 6 8 8 8 8 Oke Over initiative Semuanya Oke Oh my god Natural centi Natural centi Oh my god Oh my god Dia buruk gak sangat tegang Sampai Aduh 15 15 Oke Kalau jarak tuh tergantung dari speed atau dari mana? Dari speed Jadi Satu kotaknya 5 feet Lo bisa Jauh 3 4 5 kotak 5 kotak 5 kotak Ya disitu bisa kan batu Bisanya bisa ke situ Naik ke sini gitu gak bisa Ini Difficultika Bukan Tanyakan Satu Bentar Berapa? 15 16 16 7 Wow Wow Tetapannya emang gak gani kan ini? Plus Yes Oh Oke Jadi si goblin-goblin ini Kayaknya Karena mereka gak rasa punya praken Mereka berleha-leha gitu Hehehe Wuhuhuhu Kalian ngerti yang lain itu Kalian pada ngomongin apa Yang bertiga Karena yang common cuma jasonnya doang Gitu Tapi kehil si Apa si Jadi yang terjadi Si jason Kan nge-utter Si jason ngeliat itu Oke Tapi dia cuma bakal actionnya Di giliran dia Jadi sekarang kita balik dulu ke atas Jadi natural 20 di gua Itu di giliran pertama Karakter natural 20 kalo lagi combat Itu dapet satu action lagi gratis Jadi lu bisa nembak dua kali di giliran ini Wuhuhu Gitu Maksudnya bisa move dua kali ga? Engga, actionnya doang Move nya tetap satu Tapi kalo actionnya dipake buat Dash Terus nanti lu buat nembak Gak bisa Iya itu bisa Tapi yang gak bisa Dashnya di dua kali itu gak bisa Gitu Jadi dash Loh kemana? Gak apa gak coba? Dash itu berarti Speed lu 50 Berarti 10 ketak Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh Nah ini naiknya kesini Uuuu Karena dia 15 feet itu 12,9 Lu harus nge roll Gitu Manjat Kayaknya Cukup disini gak sih? Itu bisa melek Bisa melek Gak bisa Karena gak nyampe Rici itu 15 feet ke atas Kalau cuma 5 feet itu nyampe Jadi kalo pake dash Attacknya cuma sekali Sekali Oke berarti biasanya Satu, dua, tiga, empat, lima Oke Tembak kan langsung? Oke Tembak ke Gublin satu Gublin satu Jason Kita Apa kitnya? Kalo dia bisa mati sebelum Dapet range nya gak? Apa? Dapet range nya gak? Dapet range mah? Ke Jason Ya Yaudah Mau ke Yang Itu dulu Keempat Keempat dulu Yakin Kalo kamu Kalo kita bunuh Jason sebelum giliran dia Gak bakal dijatohin Tepet kan udah di heal Tetep aja Mending jangan dijatohin Gitu loh Tapi kan udah di heal Kita gak tau udah jatohnya berapa Iya Kita gak tau udah jatohnya berapa Kalo dia jatoh mati selalu ya Iya Kalo dia jatoh mati Gak soalnya abis lu Dua kali action Masih ada si Kane Gak Udah langsung Kane Gak kan lu dua action Iya dua action buatnya Mbakkan Lu bisa gebuk dua kali gitu Terus masih ada si Kane gitu Long bow itu Satu D8 Roll attack dulu Roll attack dulu Oh mati Masuk aja ya Tujuh belas Hit Good Roll for damage Tiga Plus Tiga Plus Tiga Plus tiga lagi ya Plus lima Lima tuh buat attack Plus tiga berarti enam Oke Enam Sekali lagi Sekali lagi Roll for damage dulu Butuh satu ya Butuh satu Iya butuh satu Sembilan Plus Plus apa Plus 5 kan ya tadi Plus 5 ya 5 ya 14 hit gak Enggak Enggak Langsung sama Next Butuh satu doang Yang penting masuk Satu dua tiga empat Eh Satu dua tiga empat Gue kesini Terus gue firebolt ke si goblin lagi Please Masuk Plus 6 Plus 6 14 Firebolt 15 Hit Oh yes Ya udah Ya udah Masuk si satu sih Minimal satu Minimal satu Ya tapi kalo misalnya Kan dia Hitungannya kayak Ketua gitu Kalo nyawanya lebih banyak Oh iya Enggak Si Jackson coba kemarin cuma tujuh Kan itu Jackson Kakaknya yang tak berguna Ini kan lebih berguna Ya cobalah Let's go Tulis gede 9 9 tambah 9 tambah 9 tambah tadi 6 Ini 15 15 9 tambah Yang tadi atau Yang tadi Yang tadi Dia 6 6 6 Oke 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 Jadi Yang terjadi adalah Bisiknya sebetulnya si Apa namanya Si Dia punya Radiation Untuk Untuk Nyerang Si Ngejatuhin dia Apapun yang terjadi Jadi dia bakal ngejatuhin si Si Dia bakal ngejatuhin si Ini Walaupun dia mati Oke Oke Tapi Dia bakal cuma kena Dia bakal kena 6 damage Oh Seekernya memang siapa Betul deh Oke Gitu Udah Udah Sekarang semua goblinnya Langsung langsung Marah semua Oke Sekarang Berarti lu Oh lu gak? Enggak Ada yang tiga kan? Enggak Yang tiga tuh sih jelasin Oh 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 Jalan dulu bentar Satu Dua Tiga Empat Pas Pas Itu ke yang Yang Volume 4 Secret flame lagi Ke sini ya? Empat Berapa? Secret flame Ke yang? Empat Sebelas Belas? Dua Tiga belas Pas Pas Kalau pas Enggak kena Pas Enggak kena Berhasil kan Discom Yes Udah berarti? Ya Oke Sekarang ke tiga goblin kita Maju dari mana yang dua? Tiga atau empat? Ehm Oke Yang Dua Maju sepuluh Kedepan Oke Oke Ke jauhan Sampai situ aja Nah Sampai situ aja Oke Ehm Dia bakal pakai yang sini Dia nembak Luna Dua Tiga Kesini Terus nembak Luna Berapa? 8 Plus 12 14 Oke 15 15 15 Pas empat serangnya Oke Kenal satu ya? Itu yang nomor empat ya yang nembak? Iya yang empat Nembaknya Aduh Sakit bro Tujuh damage Oke Eh Iya kan? Langsung masuk ya? Iya langsung masuk Tujuh Sepertinya nyawaku Hilang Abis yang nomor tiga nembak Dia lari mendekat ke arah sini Oke Wadah Gitu Tapi udah giliran mereka selesai Bisa ganti singgah atas sambil nyerang kan? Bisa Tapi harus nyerang Atau langsung aja nyerang deh Eh Satu Dua Tiga Nyerang Ini bisa gak? Bisa Ganti ke Short sword Short sword Oke Roll for hit Roll for hit 12 Tambah 5 Kena Hit 1 D 6 Ya Yep 5 Still alive Shit Masih Bentar Bentar Oke End Oke Inisitif 2 Ya Inisitif 2 Inisitif 2 Sorry Gue bakal jalan ke 1 2 3 4 Kesini Terus Gue pake Kedrip gue Swat Bars Hmm Jadi Yang goblin nomor 3 sama goblin nomor 4 Dexterity saving throw Dexterity saving throw Dexterity saving throw Oke Jadi kayak ada pedang Muter gitu Will win Saving throw punya gak? Yang ini 12 Nomor 4 Berhasil Berhasil Oke Damage 1 D6 Hei 3 Damage Yang 3 Mati Nice Oke End Of my turn Duka Gak nyampe Men Maju Maju Ke Satu Dua Tepat Terus coba tembak yang nomor 2 deh Oke Secret family gak nyampe-nyampe udah aku Menyerah Hahaha Sudah pake terus bang saja Magic tidak berguna Magic Terlalu lincah mereka Hahahaha Kajit Berapa? Tiga Gak pernah kena Enam gak kena Yang kedua ini Yang kedua ini Dia nyerang Sildar Auto hit Karena dia Keikat Dead Dead Oh my god Satu Dua Tiga Dia Desain Gauge Satu Dua Tiga Sekarang yang empat Desain Gauge Des Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Dua Dua Sabun Oh my god Kembali ke 3 atas Ke dua Enggak Sorry ke kini Ini kita siasai dulu sekalian tanggung Satu Dua Unuh Ya 16 Enam Dipunuh Enam Plus Udah yang Hans Satu lincah oh my god daranya banyak banget tujuh, gue udah dari 6 tahun kelus satu, dua, gue ngecek keadaan si Sildar udah gak bisa dikasih potion atau apa-apa? gak bisa karena dia NPC jadi gak punya saving drone oke dan emang udah di pin itu kematian jadi gue maju kesini, gue pake great swordnya gue, gue langsung hempaskan ke blindnya oke letal di dulu nih letal nyawa dibayar nyawa nyawa dibayar nyawa nah teruang 20 teruang 50 ini satu ya gue waktu itu jangan ke Sildar gue pegang badannya dia, dia udah gak berenyet sinik semarah dia keluarin great swordnya dia maju ke goblin yang lagi dikepung sama luna terus gue langsung potong lehernya guri 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 lu mukul saking kenceng ya pake great swordnya mukulan lehernya ketebas kaya badannya kaya pecah gitu sukaya overkill ya overkill jelas overkill jelas udah betul gold Sildarnya ya udah betul gold kan Sildarnya meninggal kalian kembali lagi ke tenangan menang gak menang juga sih menangis sementara kita balik lagi ke atas oke si Clark di matanya ada keliatan gak intros? oke eh gua apa namanya yang senjata gua gua taruh di lantai semua oke untuk menunjukin semua? gak 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 semua yang paling keliatan si rapiernya si rapiernya berarti lu masih punya pagi sih? dagger oke gua taruh di bawah buat menunjukin detikah paintnya hmm I come in peace nah terus gua bilang gua bilang menurut kamu memangnya gimana caranya gua bisa sampe sini hmm diberitahu pengkhianat ya kamu harus tau apa yang Clark pikirkan tentang pengkhianat apa itu? yang harus dibunuh saya setuju dijadikan contoh kalau enggak satu pengkhianatan itu mudah diatasi semua tiga kalau semua orang berdianat siapa yang Clark pimpin? saya setuju dan saya bisa kesini lewat lorong ini pun di kasih tau sama Jackson nah yang namanya kerfuffle itu ada berapa sih? the living one dua ada dua soalnya kalau enggak salah dia bilang mereka berdua itu mau menggulingkan anda ada dia kayak dia tuh bawa satu senjata dua warna dia boom warna 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 itu ngukul dia kan langsung apa kayak kamu kamu jason bukan? dia ngumpas ngumpas kamu bukan jason jadi mau ada penyelatan jadi betul betul saya pun di kasih tau rollingnya patrol yang depan jam-jamnya juga terus berapa kali ada kalian mandi mandi? yes makanya saya lewat tapi Clark tidak akan mandi yang mereka inilah yang mereka inilah makanya kenapa saya lewatnya lorong ini iya karena saya di kasih tau kalau lewat jalan utama bakal ada air oke 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 boleh roll inside inside yes natural woooooo lu bisa lu bisa ngebaca dia bagaikan apa namanya bagaikan papan tulis papan tulis TK gitu ini Budi membeli buku serataan seperti itu dia ada di telapak tangan lu lu ngerti banget apa yang ada di pikiran dia ee dia beneran lu beli apa semua semua yang lu percaya gitu oke oke ini apa yang kamu sarankan gimana kalo gua bantu lu supaya lu tetep jadi raja apa yang lu butuhkan dari gua i need traitor dead jason dead jackson dead boleh kebetulan ini ini gua jujur aja ya kebetulan temen-temen gua lagi nyari si jason itu karena bagi gua pengkhianatan itu juga gua jijij banget deh itu itu dua dari kita ya nah cuma kan gua punya satu permintaan gua punya satu pertanyaan apa lihat siapa namanya gundren siapa gund yang yang dwarf itu yang gundren pernah lihat dwarf yang dibawa kesini enggak namanya gundren apa dia buat kamu kebetulan dia sohib terbaik saya yang mengalami iya kecelakaan lah penalian gak iya dia sempat kan tawan kenapa dia tawan grol memintanya dia bilang carilah ini dia memberikan waktu dan tempat dimana dia akan meminta kami untuk keluarga untuk menahan dia jadi dia tangkap dan saya kasihkan dia kepada grol grol itu siapa? pemimpin dari kragmao tribe ini cuma satu satu nest kekuatan kragmao tribe itu ada seribu seribu nest seribu nest seribu nest seribu itu banyak kan banyak berarti si Gundren ini dibawa ke bosnya kalian iya apa kamu mau ngomong apa? kamu mau ngomong apa? enggak saya sangat berterima kasih dengan info ini mohon maaf kalau dia teman kamu tapi dia berharapnya gak jadi oh enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa gimana kalau kita bawa si kerfuffle ini ke nest-nya kalian jadi kita tunjukin ke semua goblin-goblin kalau ending dari para pengkhianat ini itu enggak akan bagus Atau mau dibunuh langsung aja Gampang Tapi kan Hidupnya dia Mati yaudah selesai Tapi kalau kita kasih lihat Ya mungkin dicabut satu-satu Jarinya atau gimana Tapi growl berbeda dengan Clark Bedanya? Growl smart Growl tau Kalah juga smart kok Enggak Jadi apa ya Kau perlukan dari Sebenernya kita Butuh Nyari Temen kita ini aja sih Dia ada dua Satu yang gunjurin itu Satu yang namanya Satu lagi manusia? Manusia Dua-duanya Satu lagi Satu draft satu manusia Saya butuh info itu Supaya misi saya juga selesai Oke Oke Kalau kamu bisa bawa Kepala Jason Kepala Jackson Kesini Kamu akan saya kasih tau lokasi dari markasnya Markasnya Krek Boleh Tos dulu dong Ini cara manusia Temenan Nah Janji ya Saya tau goblin itu gak bisa dipegang ngomongannya Tapi kan Clark lebih smart Clark lebih bugbear Iya Bugbear lebih besar daripada goblin Betul Bugbear lebih baik daripada goblin Oh betul Saya setuju Kalau Kepala goblin segini Otaknya segini Iya Karena kepalanya segini Otaknya segini Oke Lebih besar daripada goblin Lebih pintar Lebih pintar Clark tahu cara bikin teman Oke Dan kita berteman Oke Kita berteman Saya bawa salah satu dulu aja ya Antara Jackson Atau Jason Karena Saya gak tau nih Kan goblin tuh semua sama mukanya Kalau nyari satu-satu lama Oke Salah satu dulu aja kalau ketemu Nanti saya bawa kesini Oke Oke Deal Setuju Setuju Tolong Si goblin ini suruh masukin senjatanya dong Dia kaya langsung kaya Si goblin-goblinnya kaya Diburin senjata sarang semua Oke Sebagai token Perjanjian Ini rapiarnya Saya tinggalin dulu disini Oke Ya I come in peace Oke Oke Tolong kasih tau goblin-goblinnya Jangan nyerang saya Dan party saya Iya Deal 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 Oke Kalau mau Tapi saya ingatkan Ada beberapa goblin yang setiap pada Jason Boleh Gak apa Kana masalah Expect opposition Siap Keluarnya lewat mak Saya sarankan lewat lubang toilet lagi Kalau kamu lewat Sini nanti kamu kelihatan Nama goblinnya Jason Oke Jadi saya Lewat Saya lewat Saya lewat lubang lagi Lewat tempat kamu datang aja Lewat sini ya Iya Enggak kok itu Bukan Bukan tempat apa-apa Tempat yang saya buang sampah Buang air Itu aja Wajalah Lubang Saya turun dulu ya Iya Mau dikasih apalagi Ya udah deh Saya turun Iya Oke Gue turun ke bawah Turun ke bawah Kalian-kalian Seperti yang sama Tujuannya berarti mau ngalas Nyeri mereka Oke Berarti langsung bergas kesana ya Ke tempat tidur Yes Oke Kalian Bertiga Sekarang Menatap jelasatnya si Sildar Yang sudah mulai Mulai Kaku Apa yang ingin kalian lakukan Misalnya Gue Lepasin nih katanya si Sildar Terus gue baringkan Terus tangannya Diripet gini Terus Silahkan Nona Luka Tolong doakan Atau kita mau bakar aja Di badan ini kayak ada Ada sesuatu gak Bukan buat looting Tapi kayak Tanda-tanda Yang dia bawa Atau apa gitu Apakah Motus muku Apakah gitu Sayangnya sih Semua posisi si Sildar ini Udah di strip semua Dia beneran gak pegang apa-apa Ya sudah Langsung didoakan aja Semuanya setia Suasai Sildar Berhal nama kamu udah Sild Kenapa kamu tidak bisa bertahan Aduh Untung jiwanya sudah damai Gue sih bakal stay Sampai doanya Si Muka beres Jadi ini si Elpam Niku timbak Jalan belokir itu Emang ada sedikit Tanjakan yang curang Gitu Si Elpam Jadi bakal perlu Roll up Lagi Untuk kesenan Oh ini yang tadi Kita ketali BC nya 14 20 20 20 20 21 21 21 Elpam Lu bisa melihat Disini ada jejak Sebetulnya Ada jejak struggle Ada jejak orang mau kepleset Di slope nya Terlihatan Supun Lu sih kayak Cuma naik aja gitu Udah Dari tadi di jalan Di lorong Di manjat Waktu lu keluar tuh Setelah nanjak itu Di lorong juga yang sama Sebelah kanan Ada lorong kanan Sebelah kiri ada lurangan Tapi sebelah kiri Lu melihat ya Kejauhan itu ada Silhouette 3 orang Yang lu Bisa kenari Itu lah teman-teman Gue Kesana Gue ke sana Jadi sekarang Kalian juga nanti Ada suara langkah Yang datengin Di arah kalian Gue langsung balik Ke badan Siapa yang disana Gue Gue Eh Lora udah nemu Si Kervavel itu belum Apa Yang Ken yang Ken yang Kervavel 1 Kemarin kabur Yang Kervavel 2 Si Jason Si Jason Si Jason Ketemu mayatnya di atas Ambil 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 Gue tadi Barusan ketemu sama Bossnya Si Bossnya Minta Si kepala Cuma ini gimana Cuma ini gimana ya Ada yang punya Apa Ballpen gitu Buat tulis-tulis Atau areng Atau apa Buat apa Untuk apa Kan muka goblin sama semua Ditulisin Kalau ini Jason Buat menanda Gue ada ing Ya boleh Sildar mati Hah Ya gitu Terus lo orang ngapain Jadi Lungga ditempat itu Ada 3 Empat Mait goblin sama Sildar juga Sama yang lagi Dimajin doa sama Buka Itu gimana dong sekarang? Gunternya dimana? Nah, si Duh, siapa tadi bosnya Poknya si bosnya itu Si bosnya itu, si yang Clark mau itu Minta kepalanya si Jason Kalau dia udah dapet Ya, poknya salah satu dari si Craval itulah Kalau dia udah dapet kepalanya Dia bakal bawa kita ke markasnya Bosnya si Bosnya Goblin Gimana? Jadi, si Goblin itu punya bos Nah, bosnya Goblin ini punya bos Nah, yang nahan si Gundren itu si bosnya Goblin Oke Ngerti gak? Ya Nah, nanti kita dikasih tau sarangnya dimana Ya udah, itu ada di atas tuh Udah males gue ngeliat buka si Craval itu Yang mana kan? Oh, ada di atas cuma satu ya Terus gue ke Ini gue tadi pas lari gak ketemu salah satu Goblinnya gitu? Enggak, udah habis Udah Oke, oke Sisanya tuh Yang kabur itu? Yang kabur? Nah, yang kabur mungkin udah balik ke ruangan yang ada si Clark Terus gue penggal kepalanya si Goblin pake Eh, hampir gue ketinggalan Eh, gue gak punya Pake dagger, lebih gitu-lebih susah ya? Pake dagger aja lah Oke, biar Oh ya, ini bukan kepalanya yang udah lepas Tapi gue beli yang lain ya? Oke Biar puas gitu Nyiksa nya Kesel banget dah Tau gak kenapa dia bisa mati? Kenapa? Si Silda itu tadi udah sekarat Terus? Terus dilempar ke bawah Sama Jason Terus ditusuk lagi Hah? Ditusuk? Iya Sama ini orang Sini Nggak, nggak pecah Goblok Sama Goblin yang lain Aduh Udah Gue penggal kepalanya si Goblin Terus gue nyamperin Nix buat minta inknya Gue keluarin inknya Terus gue tulis di jidatnya namanya Jason Buat membedakan gitu Yuk kita ke Bentar, bentar Buat membedakan Kalau gitu cari Goblin satu lagi Kita penggal Terus sama Jason Baris Ini bagus Ambil, ambil, ambil Gue mau DM Bentar, bentar Ini kenapa? Ada yang uncrat acret ini Kenapa ini? Ini Goblin ada yang uncrat acret Habis diapain? Ada yang uncrat acret Ada yang uncrat acret Kita udah kesel Kalau tadi teman-teman disini Pasti juga ikutan kesel Kita udah sedikit lagi banget Menyelamatkan Sildar Tapi Sildar tidak bisa bertahan ternyata Tapi kita ada kabar baik Yang setidaknya kita bisa nyelamatin Ya bosnya Sildar lah Terus gue penggal kepala Goblin Satu lagi Gue tulisin Jackson Mau ngeliat keliling gitu Maksudnya Ngeliat ada sesuatu gak gitu Boleh roll Perception atau investigation Perception ya Atau investigation Perception Perception Ada banyak harta Yang disimpen disini Oke Jadi ini kayak beneran Di sebelah Sebenernya di deket api unggun tuh Ada beberapa tempat tidur juga Yang emang makeshift gitu Kayak cuma daun-daun yang dikumpulin di satu tempat Mungkin Yang bisa lo temuin Yang kira-kira ada Possession-nya tuh cuma sih Jason doang ini Di badannya lo nemu ada 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 4 gold Dan 15 silver Oke diambil semua Balik modal ya Akan 2 diambil sama Jackson Berapa silver? 14 4 bukannya? 4 gold 15 silver Jadi 5,5 gold 14 silver 4 gold Oke Senjatanya gak ada ya? Iya senjatanya senjata goblin aja Paling ada scimitar Sama Short bow Kalau mau Tapi ya itu goblin quality gitu Bukan senjata yang terbaik Tidak Tidak Saya tinggalkan Saya injek tangannya lagi Ada lagi yang boleh lakukan disini? Udah yuk Nanti keburu mati Siapanya? Siapanya? Si Godren ya? Oh Oh iya benar Soalnya kalau lo nanya Sildar Sildar udah kemarin disana Kita gak mau dikebumin kenangan benar ini Biarkan secein disini Nanti dijemput lagi setelah masalah kita beres Oh Tadi kenapa bisa Dapet Bargain seperti ini? Ya Makanya manjat bareng gue Udah gue ajak juga Kagak mau pusing gue jalan disini ya Gila lo Bentar Bentar Kita Cara kesananya gimana? Kalau gak salah tadi ada jalan belok kanan kan sebelum kita masuk kesini Yang naik ke jembatan itu Aduh gue lupa minta Tanda lagi ya Yaudah lah jalan aja lah Yang penting kan si bosnya Nanti gue yang di depan aja Oke Jadi kalian jalan ke arah mana berarti? Jembatan ya Jembatan Jembatan Masuk ke lorong ini lurus lagi Terus ke arah jembatan Setelah kalian ngeliatin jembatan itu ada lorong mungkin sekitar 20 feet gitu Setelah itu kalian masuk ke ruangan gitu Ruangan sih ini lebih kayak Ya ruangan di gue lagi yang ini lebih besar dibandingkan yang lain Dan kan bisa ngeliatin ada suhu Tapi ngeliatin juga Disini tuh ada air terjun kecil gitu Air terjun kecil yang dibawahnya tuh dibendung gitu Ada dua tingkat bendungan Oke Yang keliatan emang batu yang disusun buat benuannya udah lepas gitu dua-duanya Oke Ini tempat mekanisme tadi si air itu dibuang ke arah kalian gitu Oke Ini ruangan cukup besar Tapi ada satu goblin doang yang dijaga di deket Ada satu arah lorong lagi agak sedih ke bawah gitu Yang mereka ngeliat kalian Tapi Keliatannya gak langsung hotel Meneklatannya dia topisi si Elfam disitu Oke Kasih tau itu goblin Tunjukin jalannya ke Klakmau Gue temennya Klakmau gitu Blin Gue sambil megang kepalanya si Jason Dwarf Tidak Oke Tanpa Ini Di tempat si bos kamu dimana? Kita lagi buru-buru Kamu Bener kan? Bener kan? Bener kan? Menyukin jalannya Iya Siap Dia masuk ke dalam si ruang itu emang gak jauh itu agak sedikit turun gitu Ada stairs gitu Dari sebelah sini tanah gitu Agak licin sedikit karena ada embun-embun air dan air turun yang nyampe kesini gitu Tapi akhirnya sampai abis turun tangan itu ada lorong Gak jauh dari lorong itu emang masuk ke ruangan yang tadi Ruangan yang tengah itu Yang tempat bertemu Tadi kepalanya Jackson dibawah gak? Ya dibawah jelas pasti Kalau dibawah ya Ini gue taruh dulu takutnya nanti pas kita dibawa ke markasnya si bossnya si Clark ini Di tengah jalan ketemu si Jackson Bisa berabe Jadi gue cuma bawa kepalanya si Jason Yang kepala Jackson gue tinggal dulu Oke Terus kalian siap aja masuk? Gue masuk Yang lain? Barang Aman gak kalau masuk ke dalam? Selama bareng gue sih aman Yang mendingan ikutan Yang mendingan ikutan Ya udah Kita semua masuk Jadi kalian semua sekarang masuk ke dalam si Gua Ruangan si last boss sebetulnya Emang kalian bisa ngerti tadi setelah ngeliat ruangan ini lebih lengkap Di sebelah kan itu emang ada tumpukan kayak peti-peti Barrel Sama apa Emang ada Kayaknya harta-harta lutan itu emang disimpannya semuanya disini gitu Bahkan disimpannya di sebelah kasur yang Kasurnya itu cuma cukup untuk ukuran si Bugberry ini Si Clark ini Jadi yang Apa namanya Goblin-goblin yang lain kayak langsung Apa Tari nya gak sedia gitu Pas ngeliat Ada si Elfong langsung turunin lagi Si Clark langsung turunin lagi Ah 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 Cepet juga kalian Kalian Kamu Cepet dong Kan Udah Ini Common kan yang ngomongnya Common Kan udah Diedil lah nih Ini kepalanya si Jason Coba Lo suruh Si Bawa sini Sama satu goblin kayaknya Adik-adik kecil Dia kayak gak ada Si Goblin yang bawa kepalanya si Jason ini kayak Gak ada remorse sama sekali Kayak Ya Allah Barang aja Dikasin ke si Clark Dia kayak ngomong sesuatu itu dalam bahasa Goblin ke si Goblin dan gua Teknik Bisik-bisik ya Ada yang mau coba denger? Mau coba denger? Ya gua mau coba denger coba Dengar role perception udah belinya 81 Oke Nah denger dia nanya gitu pak Ini Jason kan? Dia nanya ke si Goblin Si Goblin Oke Kalian mau megang Bagian dari perjanjian kalian Oke Jadi saya akan kasih tau dimana si Markas Kalian mau bunyi berada Oke Dia nunjuk Seolah satu arah Disalah Bro digambar dong Digambar di tanah Di tanah deh Gambar itu Bukannya sesuatu yang dapat diandalkan Gambar bisa hilang Ingatan itu lebih baik Ingatan Dan ingatan kelar Itu nomor satu Kalo Goblin-goblin ini ada yang Tau gak Markasnya dimana? Ada Beberapa Boleh gua pinjem gak? Sebentar Berapa Goblin yang kalian bunuh Di gua Jason? Semuanya? Bukan gak bisa berhitung emangnya Kelaraga saja bisa berhitung Masa kalian jadi berhitung Berapa yang kalian bunuh? Yang tadi bareng sama Jason Eh lu orang bunuh berapa? Tapi Shildar juga ikutan mati Nah itu Itu masalah kalian Waduh Itu ya? Bukan masalah kalian Minta duit Kompensasi Coba disini tunggu dulu Sebentar Yang juluk 3 Kita dulu ada 4 Satunya Jason Sebelumnya Yang sama Bareng sama Bareng sama si Jackson ada berapa? Nah itu Kita sempet ngebunuh juga Pas bareng sama si Jackson Nah Si Jackson ngasih tau Yang patrol di depan ada 3 Sama yang Jalan keluar Mau ngeganti Yang patrol di depan Ada 2 ya? Yang disini Di gua itu 3 3 dan 2 Intinya ada lebih dari 5 Orang yang mau berhianut Dari anda? Lebih dari 5 Lebih dari 10 Lebih dari 10 Lebih dari 10 Berapa jari? Segini Lebih dari segini Dan semuanya sudah kami Ya sekarang sisanya Yang loyal-loyal ini disinilah Ada yang kabur Kan iya Ada Ada satu Ada satu Pernah gebuk gak lo? Jadi Benar darah Bisa liat itu Si ruangan ini Bro ada satu yang kabur katanya Yang mau berhianat ada yang kabur Siapa ya? Gak tau, semua mukanya sama semua Iya Sempet gebuk gak? Berdarah-darah gak gitu? Nyx tadi sempet bertarung sama dia Gak sempet Gak sempet kena gebuk Gak sempet? Gak sempet Oke Dia terlalu lincah Pokoknya ada satu yang kabur Ini kayak yang ke tengah Iya itu Ada satu yang langkatan Kayak ngomong gitu Mas gobel Iya Boss klang Master klang Saya sempet liat dia tadi Gitu Dia sayang nyuruh banjir Itu mereka yang sempet kita banjirin Hmm Jadi mereka Ngomong lah mas gobel Iya Iya Hmm Oke Nampaknya Saya kekurangan gogling Kelar kekurangan gogling Maksudnya? Maksudnya jumlah gogling sekarang di next ini Terlalu sedikit Oke Terus Begini Bos klang Anda bisa baca peta? Peta? Apa itu peta? Oh iya Kita punya peta Buka dulu aja Buka dulu aja Udah Gue keluarin peta gue Ini nomor yang petanya Tunjukin Tunjukin Dimana Oke Eh kita dimana Boleh kasih tau kita dimana Iya kan? Eh kita dimana? Kita aja dimana? Boleh Buat yang mau baca peta Oke Siapa sudah levelnya gede? Lumayan Plus 3 6 Oh iya 6 Gue dimana aja Gue dimana aja Buru Gue dimana aja Buru 12 Uga-ugaan ya Gak mau deh Gak mau Gak dapet deh Gak dapet Boleh semuanya nyoba? Boleh Sambil liat petanya Gue nyoba deh 14 plus 3 17 Aduh 14 Oke 17 Kayaknya Untungnya Luka masih inget Alahnya kita kemana tadi Jadi emang dari jalan utama Kita tuh Ada sedikit belok ke kanan Jadi Dia tunjukin Kalian tuh disini Oke Di hideout Oke Dia tunjukin Kira-kira disini Di dalam hutan Oh itu Craig mau castle Iya Oh my god Tapi kan itu beda jalan Sama kita ke bawah Tapi kan kita harus nyari Gun trainnya dulu Puter-puter ya Kalau kalian kesana Tolong jangan kasih tau Kalau kalian Tahu kesana dari keluar Oke Oh pasti Pasti Tenang aja Club Ya Di sana Disana ada siapa aja Itu bukan bagian dari deal Loh Dealnya adalah Saya menunjukkan jalan Temen gue mati loh Berubah-rubah Yang jelas ada itu Temen gue mati loh Ya itu kan bukan Masalah Masalah kelar Masalah kelar kan Cuma menghitung goblin Mencuri uang Membunuh orang Kan kita udah tau Udah dapet yang terjadi Berarti malah saya sukses Berarti kayak Kalau saya mau buluh Sukses kalau mau buluh Teman kamu berarti Walaupun Cara tidak langsung Nah ya itu Kan kita udah tau informasinya Ada berapa goblin di ruangan itu Tia Yang keliatan kamu ada empat Sama si Clark satu ya Ada Clark juga Satu Oke bro Build kita udah beres nih Gue ambil Gue ambil rapiernya dulu ya Dan mohon tinggalkan tempat ini setelah ini Boleh Posisinya si Clark dimana Ready for battle